Ibu bapak yang saya muliakan Satu ketika Nabi Muhammad SAW Bersama bestinya Siapakah bestinya Nabi? Malaika Jibril AS Nabi Muhammad melihat seorang malaika Nabi Muhammad melihat malaikat lainnya Dengan jari yang jumlahnya jutaan Kalau kita punya jari hanya sepuluh Ini malaikat jarinya jutaan Nabi Muhammad penasaran dengan malaikat ini Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril AS Ya Jibril Dijawab oleh Jibril Iya besti Itu siapa? Malaikat Tugas siapa? Menghitung Turunnya Butiran air hujan Jadi ibu bapak Ternyata setiap Air hujan yang turun ke muka bumi Itu dihitung oleh seorang malaikat Malaikat ini tugasnya Menghitung jumlah air hujan yang turun Anda tahu Kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya Gusmin Tak pun turun Coba saya turun disitu Pasti diperkosa Nabi Muhammad kemudian mendatangi malaikat ini Wahai malaikat Wahai malaikat Tugas kamu apa? Menghitung turunnya air hujan Bisa kamu menghitungnya? Bisa Ada gak yang terlewatkan? Tidak ada Hujan mana yang kamu hitung? Sejak awal pertama kali hujan Sampai akhir zaman Semua air hujan yang menghitung adalah saya Kata malaikat Kemudian Nabi bertanya Wahai malaikat Ada gak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Dijawab oleh malaikat Menghitung air hujan ini Ada Wahai Nabi Muhammad Apa sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Ketika umatmu Membaca solawat kepadamu Maka aku tidak bisa menghitung Berapa jumlah rahmat Allah Yang diberikan kepada umatmu Aku tidak bisa menghitung Begitu besarnya rahmat Allah Bagi orang yang mau membaca solawat kepadamu Maka yakinlah Bapak Ibu Dengan beradanya kita di majlis ini Anda menginvestasikan waktu Untuk memberikati maulid Nabi Berada di majlis Bawah pohon peleng pencet Ini adalah salah satu Kualiti time Waktu berkualitas yang kita miliki Kenapa? Kenapa? Karena hati ini terpaut cinta dengan kanjel Apalah artinya kita berpanas-panas Dibandingkan apa yang kita dapatkan dari Allah Bukan satu hal yang masalah ketika kita harus berbesar-besarkan Karena cinta kita kepada Nabi Anda melihat orang yang dicintai saja Kadang-kadang sudah merupakan segalanya Laki-laki cinta sama wanita Lupa dengan kesemuanya Begitu juga sebaliknya Bagaimana kalau hati ini cinta dan jatuh cinta kepada kanjel Nabi Maka ingatlah Orang jatuh cinta itu ciri-cirinya Dia bahagia Kenapa? Karena kalau sedih Namanya jatuh tembok Ini adalah wajah-wajah bahagia Kenapa? Karena rahmat Allah hari ini datang Atau sholawat yang kita baca Sehingga kemudian apa? Perasaan cinta inilah yang menghantarkan kita Untuk mencontoh siapa yang kita cintai Seseorang mengidolakan seseorang yang lain Maka biasanya perilaku dari sang idola kita lakukan Dulu Gak ada orang pake belangkon kemana-mana Karena mengidolakan Gus Minta Banyak yang pake belangkon Apalagi ketika Gus Minta lelang belangkon Belangkonnya terjual seharga 900 juta Semua orang penasaran Akhirnya pada ikut-ikutan pake belangkon Kadang-kadang yang lucu Belangkon nih Mohon maaf Gak hasil lebih gede ini Bang Belangkon Saya lelang belangkon tahun 2021 Laku 900 juta Untuk acara muktamar NO di laku Belangkonnya saja 900 juta Bagaimana dengan salungnya Apalagi Salamnya Ilmunya bobot Maka kecenderungan kita kepada orang yang kita cintai Itu meniru Siapa yang dia cintai Maka satu-satunya sosok yang paling layak kita idolakan adalah Ajar Saya itu paling gak nyaman Kalau ada MC Pengajian Memanggil Ustaz naik ke atas panggung Berlebih-lebih-lebihnya Hacara selanjutnya Tau siah Akan disampaikan oleh Sahihbul Fakillah Ustaz yang sedang naik Duh Ketumban Dan ini Ustaz kepoler keket Kita sambung Kustinta Ini undangkon ngajil Mokon tinju Coba anda catat Kalimat-kalimat itu semuanya hampir salah Yang pertama Gak ada istilah tausnya Bagi orang yang berlandaskan kepada ayat Al-Quran Bahasanya adalah Udu'u ila sabili robhika bila hikmah Wal mau idodil hasan Berarti bahasa yang lebih tepat itu adalah Mawa'id Mau idoh hasan Kalau tausnya itu menurut saya Wasoyasi tausyatan Itu artinya orang yang memberi wasiat Berarti kalau anda minta saya memberikan wasiat Berarti anda minta saya segera Berarti lah MC ini minta saya tausnya Saya curiga Dia ingin saya cepat mati Jangan-jangan dia seneng sama istri saya Makanya benar mau idoh Kemudian yang kedua Dari mana istilah Sohibul wadillah wal karoma Sohibul wadillah wal karoma itu hanya kanjin nabi Kalau kayak minta ini kelasnya Sohibul maksiyah Lalu paru-paru pengesake ini jelas Sohibul musibah Lairan duit duit Ucap ucap Aku curiga kamu nyuap sayang Kamu ngasih baju satu nanti kamu minta saya sawek Karena gak jadi terkenal Gus minta kiai sawek Daripada nyawer kurang karauk Ya semakasih adik Masa kamu mordokau baju mu Kulak darangi Anggota Hadrohmu Wih Berarti krup Hadrohmu butuh kermol lo Di wawah yang saya melihatkan Sohibul wadillah wal karoma itu hanya kanjin nabi Wawah hanya kanjin nabi Apa sih arti-arti orang kayak saya itu Orang-orang yang hanya termotivasi untuk berbagi kebaikan kepada orang lain Karena dalam satu sisi saya punya prinsip Da'wah itu bukan profesi Tapi apapun profesinya harus berda'wah Anda sebagai lurah Ya da'wah dengan jabatanmu sebagai seorang lurah Ada lurahnya disini? Di wawah Nih bong Nih bong Nih kan Orang-orang ini juga panggung Soalnya lalu runa Orang-orang ini juga Kece Berarti tiga rapi karena ku senifah Tapi saya meyakini Pak Luras ini seorang orang baik Maka saya berhasil Tolong Pak Luras jangan dikubur sebelum mati Anda polisi Ya da'wah dengan profesinya sebagai polisi Bisa Gus? Oh bisa Anda tahu slogannya polisi apa? Melayani Melindungi Mengayomi Matami-matami Melayani Melindungi Nah Dengan Contoh Suami Memberi contoh yang baik kepada istri Itu Da'wah Kalau kemudian kita Membaca Al-Quran Arjallu qawamun ala nisa Qawam itu artinya lebih dari imam Tidak hanya memimpin Tapi juga orang yang bertanggung jawab Tanggung jawab atau siapa? Tidak hanya masalah lari dan batin Tapi juga dunia dan akhirat Banyak laki-laki suami Menjadi imam dunia Tetapi tidak menjadi imam akhirat Banyak laki-laki Yang memberikan nafkah Tetapi lupa untuk mengajarkan kebaikan kepada istrinya Saya kemarin diprotes sama netizen Gara-gara saya dibilang Gus Muta melarang para perempuan bekerja Ini kalimat yang dipotong Saya punya prinsip Melarang istri saya untuk bekerja Fatwa ini terkhusus untuk istri saya Kenapa Gus melarang istrinya bekerja? Karena saya sadar betul Istri itu di nafkai setiap hari saja Masih berani dengan suami Apalagi punya penghasilan sendiri Penjelasire Betul? Betul Makhuk, Makhuk Pulang, Gus, Pulang Pulang, Bentuk, Pulang Saya gak mau Maka dari awal saya menikah Saya bilang sama istri saya Beb Cukuplah hari ini Kita bertukar tulang Kamu menjadi tulang rusukku Dan biarkan aku menjadi tulang punggung Irman awal anak Laki-laki itu tulang punggung Bukan tulang tulang Dasarnya apa? Saya membaca satu hadis Bagaimana kajik Nabi Muhammad Membagi tugas Antara Sayyidina Ali Dengan Siti Fatimah Sayyidina Ali Bertugas Ngurusi perkara luar rumah Sementara Siti Fatimah Urusan dalam rumah Ini menunjukkan apa? Ya berarti Jika seorang istri itu Murusi suami dan anak di rumah Suami Kerja Di luar Luar anak ini Sumpet Sumpet Yang bergawe Orang anak Inah ini Longa Longa Ini menunjukkan itu Isoleng mau cerah Cerot Gak banyak perempuan yang salah pahamu Saya diundang beberapa acara TV Saya gak pernah mau datang Males Kadang-kadang tidak sesuai fakta Kadang-kadang tidak sesuai fakta Saya ditanya sama wartawan Itu maksudnya gimana Gus? Yang saya larang itu istri saya Saya tidak melarang istrinya orang lain Istrinya orang lain Bekerja selama suaminya mengizinkan silakan Betul? Kenapa? Perempuan harus bekerja Kenapa istrinya harus bekerja? Mungkin mereka punya prinsip Karena suami itu hanya titipan Kalau tidak diambil Allah Minimal diambil Mantan Saya benar nyaman Gus Melihat istri saya itu kok kerja Katanya di sebuah kantor Berangkat pagi Pulang sore Hubungannya dengan kafe Kau yang buku sini Saya gak pernah Maksudnya saya larang Sejak saya miskin dari awal pernikahan Saya larang Kenapa? Karena saya sebagai kawang Nah Ketika kita berbicara Telah dan yang baik Ya jawabannya cuma satu Siapa? Anjing Nabi Besok sampai jadi anggota DPR Ya dia apa sebagai Anggota DPR Caranya bagaimana? Kasih contoh yang baik Orang maling Demikian rakyat Betul? Betul Indonesia itu sekarang banyak yang aneh Anehnya apa bu? Takut dengan Makanan haram Tapi tidak takut dengan Uang haram Kalau ada babi Sisi Ada korupsi Mau Betul Oh ya tegok Oh ya tegok Ya menunggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.